Hai semuanya, apa kabar? Semoga penonton semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Dara, saya sebagai host live cooking kali ini. Dan saya akan bersama corporate executive chef dari RC Pilago International, yaitu Chef Danny. Hai Chef Danny. Halo Dara, apa kabar? Baik Chef, untuk Chef sendiri? Baik ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kita kali ini syutingnya di Aspon Bojundogoro City Hotel. Dan kali ini kita akan masak masakan yang spesial banget tentunya untuk penonton semua. Kita akan masak Thai Beef Curry. Betul ya Chef ya? Betul. Ini mau Thai Beef Green Curry. Thai Beef Green Curry ya guys. Sebenarnya hijau berarti ya Chef ya? Pasti. Oke. Nah, nanti pastinya bukan hanya masak-masak aja ya Chef ya. Pasti ada bagi-bagi tips buat kalian biar nambah wawasan juga buat penonton semuanya. Oke nih Chef, boleh nih kita langsung masak aja Chef? Jadi bahan yang pertama ya, daging sapi. Ini kita pakai lulur bagian dalam supaya agak lembut sedikit ya. Ini ada bawang merah. Ada bawang putih. Ya. Di sini ada daun coriander. Di sini ada cabai hijau. Lencak ya. Lencak ini sejenis terong juga. Ya, sejenis terong. Ini ada caraway seed di sini. Di sini ada slip paste. Ya. Di sini ada coconut milk atau santan. Dan chili. Di sini ada lemon grass atau serai. Ada lingkuas. Ya. Kalau Thailand tuh sukanya ada lingkuas ya. Sebagian besar masakannya pakai lingkuas. Di sini ada daun jeruk purut. Wangi sekali. Ya. Di sini ada merica. Dan di sini ada bawang bombay juga untuk nanti dicampurkan sebagai sayurnya. Nah, di sini ada terong. Ya. Ini baby terong namanya ya. Terong yang chill. Ya. Ada fish sauce. Nah, di sini ada pump juga. Ya. Ada yang sapi. Kita ambil. Ya. Kita masukkan ke sini. Ke dalam bowl. Setelah itu kita taburi dia dengan garam. Ya. Secukupnya. Garam aja ya, Chef ya? Ya. Secukupnya. Kita taburi dengan garam. Ya. Kenapa kita isi garam di awal? Agar supaya dia dagingnya itu ada rasanya. Oke, Chef. Itu kan dagingnya pasti kita sebagai pengguna itu kayak kalot gitu. Apa namanya rasanya meresap. Si garam itu meresap sampai ke dalam-dalamnya. Karena kita akan biarkan selama sekian menit. Ya. Saya juga masih sangat fresh sekali ya. Masih merah. Oke. Ya. Ini kita biarkan dulu berapa menit. Kita mulai masak sekarang. Siap. Masak dari mana dulu, Chef? Kita mulai masak. Kita mulai ya. Kita masukkan si bawah merah. Bawah merah ini sekitar 60 gram. Bawah putih sekitar 35 gram. Ya. Kita masukkan semuanya. Dibantu siapa ya guys untuk tips dari Chef Danny-nya ya? Ya. Ada kita masukkan juga koriander di sini. Ya. Kita masukkan ini ya. Ya, cabai hijau. Cabai hijau. Ya. Karena dia kita akan bikin yang namanya green curry hijau. Jadi nanti penuh hijaunya ini salah satunya. Oh, begitu. Baik. Kenapa saya pemilih green Thai beef curry yang masakan lainnya? Thai green curry ini saya rasa sangat cocok dan pas untuk lidah kita orang Indonesia. Ada rasa pedasnya, ada rasa bumbunya. Ya. Dan juga kita pakai terasi. Terasi? Biar Indonesia betul. Dari bahan-bahan itu kalau misalkan kita nggak dapet gitu aja penggantinya ini nggak sih Chef? Ciri khasnya kalau di Thailand itu ciri khasnya itu adalah dia pakai daun koriander ya? Oh, baik. Jadi kita harus pakai itu ya Chef ya kalau masak Thai beef curry? Ya, sebaiknya ya. Oke, siap. Dibantu catat ya guys ya buat apa yang perlu dimasukkan di Thai beef currynya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kita ulat ya. Tolong sampai rata. Ini sebenarnya ada dua. Dua cara bisa di-blender bisa di-bulat. Tapi lebih enakan di-bulat. Tapi ini ulat karena kalau proses mener. Dia memutus kalau ulat dia memeras. Memeras ya. Nah itu salah satu tips juga. Tips juga ya guys. Jadi di-better lebih di-ulat ya berarti. Di-ulat lebih di-ulat. Jadi lebih menyatu dia. Akin nih Chef. Kan kalau misalkan kita sebagai pemula masak Thai beef curry gitu. Itu kan pasti kayak ribet atau simple sih Chef lebih tepatnya. Ini justru sangat simple. Sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa saya praktekan ini juga? Karena mudah dimasak dan bisa dipraktekan oleh ibu-ibu di rumah juga. Tuh, ibu-ibu semua yang nonton bisa dijajali. Untuk masak Thai beef currynya. Alah Chef Denny. Iya kan Chef ya? Nanti kalau Gara mau coba di rumah. Gampang sekali. Nanti sampai 10 menit ya. Siap. Nanti bakal saya catat cara-caranya. Sekarang kita masukkan Thai basil. Thai basil. Kita ulek semua dari satu. Nah ini kita bukan cuma bisa pakai daging satu saja. Oh bisa pakai apa lagi? Kita bisa pakai ayam. Kita bisa pakai bebek. Kalau yang suka memakai ikan silahkan juga pakai ikan. Bisa. Berarti semua bisa. Mau didapatkan dirimuannya aja dengan mudah berarti guys. Oke. Kita masukkan dulu minyaknya sedikit. Kita aduk-aduk sampai rata. Setelah itu kita ambil bumbunya. Ini dari aromanya nih. Saat banget ya Chef. Kita pakai kaldu ya. Pakai kaldu ya. Pakai kaldu dulu. Ini air putih biasa ya Chef ya? Ya. Bisa air putih biasa supaya netral. Bisa pakai kaldu juga. Pakai kaldu juga. Kita masukkan santan ya. Kita pakai sandok chef biasanya. Ya. Secukupnya. Secukupnya ya. Kita lihat jumlah adanya. Kalau saat ini berkiraan. Saya ini sekitar 200 cc. Oke. 200 cc ya. Waktu cc ya. Kita aduk. Hmm. Kalau warnanya diberkirnya cukup. Bagus cantik warnanya. Wah luar biasa ini. Ya. Tentang-tentang semua bisa lihat ya. Tentang-tentang sangat cantik. Pasti rasanya nggak terlalu cantik. Wah. Ya. Sudah mulai ada aromanya kan ya. Siap. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita ambil yang lemon grass. Terus serai ya. Kita keplak sedikit. Itu biar wangi atau gimana Chef? Ya. Supaya dia apa namanya. Bisa meresap sampai ke dalamnya. Ya. Nah kita pecah sedikit. Ya kalau terlalu kental kita bisa tambahkan kaldu lagi. Oh berarti kalau udah matang ditambahin lagi. Makan kaldu. Kita isi sedikit. Terasi atau serim paste. Terasi. Makaninnya ke Indonesia. Ya ini dia ya. Ya aroma bumbunya sudah keluar. Sudah keluar. Ya. Ya. Ya.